Halo selamat sore sobat YouTube sobat motovlog motovlogging dan motovlog seluruh Indonesia bersama channel saya Papua 1080 hari ini kita vlog lagi ya vlog sore Oke teman-teman bagaimana keadaannya semoga sehat-sehat selalu kali ini perjalanan kita menuju daerah dok dok atau pasir luar teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah tembok stadion mandala yang dulu adalah markas sebesar versi pura Jayapura tapi sekarang markas versi pura Jayapura berpindah ke Stadion Lukas NMB yang berada di Sentani Oke teman-teman jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Oke teman-teman sudah sampai di pertigaan di sebelah kanan ini masih tetap lapangan mandala ini adalah pagar pagar pembatasnya dengan jalan utama atau jalan raya Oke teman-teman kita lanjutkan perjalanannya lagi disini sudah cukup rame ya teman-teman ya ini yang kemarin Venopon dibangun jadi di sebelah kanan sudah dibangun baru dulu ini kosong ya sudah dibangun ya teman-teman bisa lihat sendiri stadion mandala nanti kita vlog berikutnya pada stadion mandala ya Oke teman-teman turunan dan tikungan itulah yang terjadi di Papua kalau tidak ada turunan pasti tikungan suasananya masih asli ya teman-teman kita lanjut nah di depan ini ada teman-teman ibu-ibu yang bisa berjualan ikan di sebelah kiri ya teman-teman ikannya segar-segar ya kami di Papua sini banyak mengkonsumsi ikan karena ya rata-rata disini kebanyakan untuk hasil lautnya lebih banyak Oke teman-teman untuk yang di sebelah kanan di depan beberapa meter adalah Pertamina Papua Pertamina Jaipura Papua Oke itu sebelah kanan Tuhan bisa lihat sendiri kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman santai-santai saja ya kita untuk saya akan menyapa teman-teman yang ada di Sumatera Sumatera Kalimantra Sulawesi dan Jawa bagaimana teman-teman motovlog 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 Indonesia bagaimana keadaan kalian baik-baik saja Oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk teman-teman sekalian saya ngajar lagi untuk teman-teman motovlog yang masih kekurangan atau masih sulit untuk menemukan konten motovlog saya sarankan untuk gunakan alat yang seadanya karena peraturan YouTube 2003 semakin ketat semakin kita jadi kita gunakan alat yang seadanya saja ya teman-teman jika dengan kondisi yang ada kita bisa memanfaatkan peluang kecil untuk menghasilkan sesuatu lebih besar Bagaimana kalau kita mencobanya Oke teman-teman tentu bisa lihat sendiri kondisi daerah dok sini terdiri dari dok 4 dok 5 dok 6 dok 7 dok 8 dan dok dok 9 teman-teman ya hati-hati safety reading safety reading tetap saya berlakukan motovlog untuk teman-teman ya di daerah lain yang yang sering melakukan motovlog atau sunmori salam sejahtera dan salam sehat buat teman-teman semua sunmori seluruh Indonesia salam nusantara untuk lihat di sini ada alfamidi di sini dalam satu tahun terakhir ini alfamidi membuka cabang banyak sekali ya khusus kami kota Jaipura mungkin dia sudah membuka lebih dari 10 cabang yang ada di seluruh kota Jaipura maupun Kabupaten Sentani Oke teman-teman ya di depan itu ada Kampung Piala Dunia pada event program Kampung Piala Dunia yang sempat viral di medsos ya ini di sebelah kiri ya ini tetap bisa lihat sendiri ya itu adalah Kampung Piala Dunia beberapa komentar ke depan ada supermarket sualayan Saga Oke teman-teman saya ingatkan lagi jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya Oke teman-teman ya ini Saga supermarket atau sualayan Saga kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman di sebelah kiri ini juga ada masjid masjid dan sebelahnya pasar ikan pasar ikan dok 9 dan setelah itu berjajaran kantor atau dinas-dinas kantor pertanahan dan dinas P dan P Oke teman-teman up bro lanjut Alfa Midi lagi ya sudah kita ketemukan dua Alfa Midi teman-teman dalam perjalanan singkat ini sudah dua Alfa Midi Nah itu di sebelah kanan sana sudah terbentang laut tadi kita lewat Stadion Mandala itu di sebelah sana ya teman-teman sebelah kanan Oke teman-teman kita lanjut lagi perjalanannya untuk teman-teman yang senuntas senusantara sekonten jangan mudah tuh patah semangat tetap komitmen membuat konten-konten motovlog atau sunmori teman-teman tetap harus berusaha agar dunia per-youtube-an tetap berlanjut karena kita tahu kita ketahui sekarang ya teman-teman sambil cerita ya untuk YouTube sekarang tuh makin rumit banyak peraturan tapi untuk YouTube shortnya mungkin dipermudah dengan 1000 subscriber 10 juta penayangan jadi teman-teman harus mendapatkan 10 juta penayangan bukan jam tayangnya jadi penjelasannya bukan 10 juta jam tayang tapi 10 juta penayangan untuk yang kita yang masih youtuber kumula ya agak susah ya tapi kalau untuk artis ya sekali upload pasti 1 juta 2 juta dalam satu minggu bisa selesai ya menurut saya itu aturan itu mempermudah bagi orang-orang atau public figure yang sudah sudah tenor sedangkan kita agak susah untuk membuat konten-konten tersebut karena kita bukan siapa-siapa ya teman-teman khusus buat motovlog dan foto vlogging dan sunmori Oke teman di depan sana ada sekolah polisi SPN Papua sekolah SPN Polda Papua sebelah kanan ya tempat pendidikan mereka ya jadi teman-teman yang mendaftar polisi calon calon-calon polisi akan di pendidikan disini khusus untuk daerah Papua Polda Papua ya teman-teman oke teman-teman mungkin sekian dulu perjalanan singkat saya jangan lupa like comment and subscribe agar video ini dapat berkembang di kemudian hari oke teman-teman salam motovlog salam motovlogging salam sunmori salam youtuber pemula salam YouTube Indonesia salam youtuber Papua terima kasih sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya selamat menikmati 7 8 Segunda 8 7 10 Mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!